Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan hadir hingga beragam informasi hangat dan menarik diantaranya. Polisi mengamankan 23 orang selama proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek bendungan di wilayah Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dua orang pekerja galian pipa bawah tanah diduga milik PDAM di kawasan Kelapa Dua Tangrang, Banten tertimbun material longsor, satu diantaranya lewas di lokasi kejadian. Terjadinya lonjakan kasus COVID-19 khususnya varian Omikron membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengoperasikan rumah sakit lapangan di sejumlah lokasi. Pada pebalap kelas dunia MotoGP telah tiba di Lombok, logistik untuk kegiatan pramusim juga telah tiba. Dan pemerintah inilah laporan selengkapnya. Pemerintah Polisi mengamankan total 23 orang selama proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek bendungan bener di wilayah Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada selasa kemarin. Wakapolda Jawa Tengah mengatakan bahwa puluhan orang tersebut diamankan lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas. Ribuan polisi mengepung Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah terkait pembangunan bendungan bener, 23 orang ditanggap. Dua pekerja pipa bawah tanah tertimbur longsor, satu orang tewas ditanggurang banten. Sensasi olahan masakan kepala kambing yang membuat lidah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selain tiga berita utama tadi kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anita Dewi, inilah lintas air sepagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi ini. Ribuan polisi mengepung Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah saat pengukuran tanah untuk pembangunan proyek bendungan bener. Situasi sempat panas saat 23 warga yang dianggap provokator ditanggap polisi. Lima kendaraan terlibat kecelakaan, dua pengendara motor tewas di lokasi. Arab Saudi mengeluarkan program Kaabah Metaverse atau berkunjung ke Kaabah secara virtual. Menikmati sensasi pedas hingga level 10, baso tanah merah. Terima kasih telah menonton! Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Blutin Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa kecelakaan maut terjadi di Jalan Masri Paru, Gunung Surabaya, Selasa Siang. Kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan, dua dump truck dan tiga sepeda motor ini menyebabkan dua pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Besteransi Jakarta kecelakaan lagi, satu orang tewas. Menkes tanggapi hasil tes PCR berbeda seperti yang dialami artis Atika Zihola. Muslim India protes larangan penggunaan jilbab di sekolah. Halo selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain, diantaranya rencana pemerintah untuk membeli mobil dinas baru pada anggaran dan dana PBN tahun 2022, menuai kritik. Bersama saya Fazila Keronisa, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Ribuan aparat kepolisian menatangi desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menghalau warga desa yang menolak tampang batu andesit. Halo selamat pagi Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga ada keadaan baik dan sehat, mega sendiri bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bagai hari ini sehat meskipun tadi berangkat mendung ya. Mendung, bahannya pasti pengen tidur, tarik selimut. Pengen liburan juga. Pengen liburan, oh wow. Tapi bagaimana hari ini sehat? Sehat, bahagia, dan tadi jangan menuju ke kantor ini sangat lancar ya. So, it's a friendly traffic, jadi it's a good thing mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan dan sekolah pun juga diadakan secara online juga, perusahaan juga web lah juga ya. Ya, apalagi juga anak-anak di sekolah kabarnya juga diturunkan, ya. Oke. 10% menjadi 50%, berarti ini artinya mobilitas sudah mulai dikurangi. Ya, ada juga pun jam-jam malam car free night ya. Ya, betul. Car free night. Car free night, kalau kayak fransi night, berarti nggak boleh bergabung malam hari ya. Sehala mungkin biasa, weekend kemarin ya, agak panjang. Kita dikurangi lagi ya, malamnya Togi, malam dikurangi. Oke, siap. Misa senang sekali kami kembali dapat menjumpai Anda pagi hari ini, saya Togi Sinaga. Dan saya Megalatu dalam MNC News Morning. Seperti biasa, kami akan hadir dengan berbagai informasi hangat dan menarik menemani Anda memulai aktivitas hari. Iya, dan Anda dapat juga menyaksikan kami ini melalui live streaming MNC News, melalui aplikasi Vision Plus, dan juga inews.id. Dan seperti biasa, kita ada coach of the day. Ini dia. Coach hari ini, berikan seorang manusia kesehatan dan kemampuan untuk mengarahkan hidup. Dan ia tidak akan pernah berhenti untuk mempermasalahkan apakah ia bahagia atau tidak. Ini coach dari George Bernard Shaw. Oke, ini cukup dalam sekali ya, coach-nya. Berarti kita dalam segala hal harus bisa mencoba untuk bahagia apapun kondisinya. Bahagia. Dan yang pentingnya pun juga bersyukur. Bersyukur untuk kuncinya itu ya. Baik, sebelum kita memulai seluruh rakyat MNC News Morning pagi ini, redaksi kami telah menyiapkan tiga berita pilihan di antara ini. Ribuan apapun kondisinya menetanggi desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah, mengalau warga desa yang menolak tambang batu andesit. Ya, kasus COVID-19 melonjak Pemprov Bali menyiapkan 60 hotel karatina bagi wisatawan yang tiba-tiba. Arab Saudi mengeluarkan program kunjungan Kabah Metaverse yang memungkinkan seseorang berkunjung ke Kabah secara virtual. Ya, misalnya ada tiga berita utama kami hadirkan dalam MNC News Morning dan kalian pun juga memiliki informasi penting lainnya. Dan kita awal informasi hari ini bisa gunung api Ilelewetolok di Lembatan Nusa Tenggara Timur erupsi. Ya, BMKG mencatat gunung api tersebut gempa hingga 65 kali. Halo, Bimiksa. Selamat pagi. Langsung dari area studio IDX Channel Jakarta. Saya Malu Yisaracong dan rekan saya Fajar Wayang hadir dalam Power Breakfast. Ya, kami hadir menemani Anda dengan menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan pasar modal khas Power Breakfast. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan di IDX Channel.com. Ya, tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Tentunya agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirka, mari kita ikuti Power Breakfast selengkapnya. Ya, kita masuk ke informasi yang pertama di pagi hari ini. Pemirka, di mana meningkatnya jumlah kasus varian Omikron di tanah air belum mendapatkan reaksi yang lebih intens dari pemerintah. Pemirka, di mana meningkatnya jumlah kasus varian.